Salam Salam Betapa dasyat engkau Tuhan Pencipta segala yang ada Dulu sekarang sampai selamanya Hanya engkau Tuhan Tak terselami pikiranmu Tak terukur panjang setiamu Dulu sekarang sampai selamanya Hanya engkau Tuhan Ku sembang kau Yesus Hanya engkau Alah di hidupku Tiada yang lain Hanya kau Hanya engkau Tuhan Selamanya engkau tetap Allah Walau dunia Semua bergonjang Tak tergoyakan Tak tergoyakan Kau tetap Allah 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 kita adalah Allah yang dasyat Kita semakin bersungguh Sungguh Semakin berjuang mendekatkan diri kepada Tuhan Karena sesungguh Karena sesungguhnya Jika kita ada pada malam hari ini Semua karena kebaikan Tuhan Kita angkat sekali lagi Betapa dasyat engkau Tuhan Betapa dasyat engkau Tuhan Pencipta segala yang ada Pencipta segala yang ada Tak tergoyakan Tuhan Tak terukur panjang setiamu Dulu sekarang sampai selamanya Hanya engkau Tuhan Ku sembah engkau Yesus Hanya engkau Alah di hidupku Tiada yang lain Hanya engkau Tuhan Selamanya kau tetap Allah Walau dunia Walau dunia Semua bergonca Tak pergoyakan Engkau tetap Alah Kita sembah dia dengan sekenap hatiku Sembah engkau Yesus Hanya engkau Alah Alah di hidupku Tiada yang lain Hanya engkau Tuhan Hanya engkau Tuhan Tuhan Selamanya kau tetap Allah Walau dunia Semua bergonca Tak tergoyakan Kau tetap Allah Kau tetap Allah Haleluya Haleluya Allah yang besar Yang berkuasa di dalam seluruh Perjalanan hidup kami Jika kami boleh ada Pada malam hari ini Di dalam ibadah Tengah minggu kami Semua adalah Karena kemurahanmu Bapak Satu minggu lamanya Kami rasakan tuntunan Kasihmu Kemanapun kami Melangkah Apapun yang kami Kerjakan Engkau selalu ada Menolong kami Memimpin kami Sehingga hati kami Penuh dengan Suka cita Terlebih pada Malam hari ini Hati kami Bapak Penuh dengan Sorak-sorai Karena kami tahu Kesempatan yang kami Nikmati saat ini Semua adalah Karena kebaikanmu Oleh sebab itu Bapak Biarlah kami Seluruh jemaatmu Kami boleh berjuang Menjadi anak-anak Yang setia Berjuang Mau merendahkan diri Dan mau menyembahmu Senantiasa di dalam Roh dan kebenaran Kami mohon Belas kasihan Dan pertolongan Roh Kudusmu Menolong kami Semua umatmu Agar senantiasa Ada hati yang Mau setia Walaupun kami Di tempat yang Berbeda-beda Tetapi kami Tetap setia Karena ibadah Yang kami lakukan Adalah ibadah Tuhan kami Kepadamu Dan di dalam Pertemuan itu Ada mujijat terjadi Bagi seluruh Umatmu Yang lemah Dikuatkan Yang terikat Dibebaskan Yang berbeban Berat oleh kuasa Pertemuan Terima kasih Bapak Kami Haleluya Amen Puji Tuhan Saudaraku Kalau kita boleh tetap Merasakan Kedahsyatan Tuhan Bekerja di dalam Hidup kita Baiklah kita selalu Menjandari Dan mengaku Di hadapan Tuhan Bahwa Dia adalah Bapak yang baik Kita angkat pujian Kau Bapak yang baik Dan kita boleh Mensyukuri Seluruh perbuatan Tuhan Di dalam kehidupan kita Kau Bapak yang baik Selalu bersertaku Setiap ketik Setiap waktu Kau perhatikan ku Kau bapak yang setia Selalu menjagaku Kau angkatku Kau angkatku Bila ku jatuh Kau menopangku Ku berikan syukurku Buat kebaikanmu Ku berikan syukurku Buat pertolonganmu Sebab kau jadikanku Berharga di matamu Kau Bapak yang baik Ku mengasihimu Kau Bapak yang baik Haleluya Kau Bapak yang baik Selalu besertaku Setiap detik Setiap waktu Kau perhatikanku Kau Bapak yang setia Selalu menjagaku Kau angkatku Bila ku jatuh Kau menopangku Haleluya Ku berikan syukurku Buat kebaikanmu Ku berikan syukurku Buat pertolonganmu Sebab kau jadikanku Berharga di matamu Kau Bapak yang baik Kau Bapak yang baik Ku mengasihimu Naikkan segala Naikkan segala ucapan syukur Bagi dia Ku berikan syukurku Buat kebaikanmu Ku berikan syukurku Buat pertolonganmu Buat kebaikan syukurku Bapak yang setia Ku berikan syukurku Ku berikan syukurku Kau Bapak yang baik kami mengasihimu, kau Bapak yang baik, ku mengasihimu. Ada haleluya, cara kita mengasihi Tuhan adalah menjauhkan diri dari dosa. Mau belajar hidup di dalam kebenaran, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Haleluya. Sebab kasih setiamu padaku, ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Karena pertolonganmu kepadaku, tiada hari tanpa mengucap syukur. Sebab kasih setiamu padaku, biar bumi pun bergoyang. Dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh jantimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjang, dan padai pun mengamuk. Tetapi firmanmu tetap kekal selama-lamanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Karena pertolonganmu kepadaku, tiada hari tanpa mengucap syukur. Sebab kasih setiamu padaku, biar bumi pun bergoyang. Dan langit pun bergoncang. Ku kan tetap setia, pegang teguh jantimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjang, dan padai pun mengamuk. Tetapi firmanmu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firmanmu tetap kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kita boleh semakin dipenuhi, dan kita semakin dipakai untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan sembah Tuhan dengan mengatakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaranmu. Bukan dengan kuatku, namun karena rohmu. Yesus kau yang ku pegang, teguh rindu setiap waktu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaranmu. Bukan dengan kuatku, namun karena rohmu. Yesus kau yang ku pegang, teguh rindu setiap waktu Tuhan. Engkau lah Raja. Berdaulah Raja. Berdaulah atas hidupku, ku berserah padamu. Engkau lah Tuhan. Engkau lah Tuhan. Engkau lah Raja. Berdaulah. Berdaulah atas hidupku, ku berserah padamu. Berdaulah atas hidupku, ku berserah padamu. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami sungguh bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kalau kami engkau mampukan untuk memuji dan memuliakan namamu. Dan tiba saatnya di pertengahan ibadah ini ya Tuhan. Kami rindu akan kebenaran firmanmu. Kami haus dan lapar akan pengajaran yang daripadamu. Berkenanlah engkau Bapak menjamah kepada kami semua. Melayakkan kami Tuhan untuk menerima firman yang hidup pada malam hari ini. Untuk menjadikan kami menjadi anak-anak Tuhan seutuhnya. Terangilah seluruh hati dan pikiran kami. Terlebih telinga kami Tuhan. Agar benar-benar menjadi telinga yang mau dengar-dengaran akan firmanmu. Dan jadikanlah hati kami menjadi tanah yang subur. Tanpa firman itu ditaburkan sampai bertumbuh. Bahkan menghasilkan buah pertobatan di dalam seluruh hidup kami. Lindungi kami semua umatmu di saat pemberitaan firmanmu. Agar tidak satu pun kuasa yang melemahkan kami. Tetapi oleh rohmu yang kudus kami semua dikuatkan. Sampai kami dipuaskan oleh kuasa firmanmu pada saat ini. Kami yakin dan percaya roh kudusmu sudah terlebih dahulu. Memperlengkapi hambamu pada malam hari ini Tuhan. Sehingga apa yang menjadi isi hatimu. Boleh disampaikan dengan sempurna bagi kami semua. Sehingga kami semua Tuhan beroleh kekuatan yang baru. Untuk mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Haleluya. Amen. Shalom. Terima kasih. Namun agak berbeda. Sudah-sudahku dengan pengajaran iman yang disampaikan di minggu kedua yang lalu itu. Yang juga mengambil contoh dari berbagai kisah. Namun pada hari ini kita hanya fokus kepada satu peristiwa saja. Yaitu teladan perempuan kanan yang percaya. Sehingga kita dapat lebih dalam lagi menggali rahasia kerajaan surga. Yang tersembunyi dalam percakapan antara Tuhan Yesus dan perempuan kanan itu. Sudah-sudahku khususnya yang terkait dengan peristiwa atau kehidupan kita di hari-hari ini. Apakah itu sudah-sudahku? Apakah kaitannya peristiwa perempuan kanan dua ribuan tahun yang lalu dengan kehidupan kita di zaman ini? Mengapa kita harus menggali lebih dalam kisah ini sudah-sudahku? Apakah benar ada rahasia kerajaan surga yang tersembunyi di dalamnya yang terlewatkan selama ini? Apakah maknanya? Itulah yang kita bahas di malam hari ini. Sudah-sudahku yang berbahagia dalam Injil sepenuh. Kisah atau riwayat perempuan kanan di dalam Injil itu bukanlah sebuah perumpamaan atau pelajaran tentang kerajaan surga atau hal tentang kerajaan surga. Melainkan sebuah kejadian atau peristiwa yang benar-benar nyata. yang sesungguhnya adalah merupakan penggenapan rahasia kerajaan surga. Penggenapan rahasia kerajaan surga. Inilah mungkin yang terlewati atau terlewatkan selama ini. Untuk lebih jelasnya mari kita baca kembali kisah. Ini sudah-sudahku kisah Injil yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 15 ayat 21-28. Saya bacakan untuk kita sekalian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyinggir ke daerah Stirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan kanan dari daerah itu dan berseru. Kasianilah aku ya Tuhan anak Daud karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-rema yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya. Hai ibu besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Saudara-saudara ku yang berbahagia dalam Injil sepenuh. Inilah peristiwa yang terjadi ketika Yesus dan murid-muridnya menjauh dari negeri Israel. Untuk menyingkir atau mengasingkan diri ke daerah Tirus dan Sidon. Satu hal yang tidak perlu diragukan lagi saudara-saudara ku adalah. Bahwa peristiwa penyingkiran Yesus ini bukanlah sebuah kebetulan. Karena tidak pernah ada kebetulan di dalam perjalanan Yesus dan murid-muridnya. Itu semua adalah pimpinan roh Allah atau dipimpin oleh roh kudus. Itu sebabnya selalu ada visi dan misi Allah di dalam setiap perjalanan Yesus dan murid-muridnya. Apakah yang menjadi visinya saudara-saudara ku? Visinya adalah rancangan kasih karunia Allah yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Atau rancangan keselamatan umat manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah juga yang di dalam ajaran Yesus sebelum disebut sebagai rancangan dan kehendak Allah yang sempurna dari awal sampai akhir. Dari kejadian sampai wahyu. Itulah yang merupakan visi Allah di dalam perjalanan Tuhan Yesus. Lalu apa yang menjadi misinya saudara-saudara ku? Misinya adalah kebenaran Injil lewat pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi misi Allah di dalam perjalanan Yesus dan murid-muridnya adalah kebenaran Injil lewat pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus. Nah visi dan misi itu saudara-saudara ku masih berlaku dan masih relevan sampai sekarang. Masih terkait dengan kehidupan umat manusia di zaman ini. Visi dan misi Allah itulah yang disebut sebagai rahasia kerajaan surga atau yang disebut juga sebagai hal kerajaan surga. Maka sebagaimana teladan kisah perempuan kanan ini diperlukan iman yang cukup saudara-saudara ku untuk dapat melihat dan memahami rahasia kerajaan Allah di situ saudara-saudara ku. Itu sebabnya apabila kita menggali lebih dalam kisah ini saudara-saudara ku kita pun akan dapat melihat dan memahami mengerti rahasia kerajaan surga yang ada di dalamnya. Karena peristiwa inilah rahasia kerajaan surga digenapi atau dinyatakan seperti firman Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Matius 12 ayat 28. Kita buka Matius 12 ayat 28 firman Tuhan Yesus. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Amin. Inilah pengenapan rahasia kerajaan surga. Disebut sebagai kerajaan Allah yang artinya kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan umatnya. Inilah juga yang menjadi perintah Tuhan Yesus untuk dikerjakan umatnya selama umatnya hidup di dalam dunia ini. Sesuai firmanya yang sangat terkenal, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berupakan pengenapan dari rancangan dan kehendak Allah yang sempurna, yaitu kehidupan umatnya di bumi seperti di surga. Immanuel, kuasa Allah memimpin dan menaungi perjalanan kehidupan umatnya selama ada di dalam dunia, sampai masuk kepada hidup yang kekal. Inilah yang kita perlukan di hari-hari ini, yang sangat kita perlukan, saudara ku. Sama seperti yang diperlukan perempuan kanan itu ketika ia datang kepada Yesus. Saudara-saudara ku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, maka ada dua hal yang harus kita sadari dari kisah ini. Pertama, saudara-saudara ku, apa yang terjadi yang dialami oleh perempuan kanan itu, yaitu anaknya perempuan yang kerasukan setan dan sangat menderita. Sesungguhnya, saudara-saudara ku, itu adalah peristiwa yang juga banyak terjadi, atau sedang marah terjadi di dalam dunia sekarang ini. Baik yang bentuknya kesurupan, ataupun yang bentuknya lebih jahat. Apakah itu yang lebih jahat, saudara-saudara ku, adalah pergaulan bebas dan perilaku bebas yang melewati batas sopan santun dan tata kerama menurut adat istiadat dan ajaran agama. Itu adalah merupakan, saudara-saudara ku, bentuk dari kerasukan setan yang sekarang banyak terjadi di zaman ini. Iblislah yang sudah merusak jiwa orang-orang itu, jiwa banyak orang, sehingga mereka lupa diri. Jelas yang diserang di sini bukan hanya para gadis saja, saudara-saudara ku, tetapi semua orang, banyak orang dari berbagai kalangan dan usia. Contoh yang terbaru, saudara-saudara ku, adalah perang yang terjadi antara Israel dan Palestina. Apakah yang menjadi penyebabnya? Bukankah itu dipicu oleh orang-orang yang kerasukan setan, saudara-saudara ku. Hal ini menyatakan bahwa jumlah orang-orang yang kerasukan setan itu sudah bertambah banyak di dunia ini, sekarang ini, saudara-saudara ku. Sehingga sewaktu-waktu kelak akan dapat membahayakan dan merugikan kita juga. Apalagi, saudara-saudara ku, sebentar lagi di Indonesia akan diadakan pesta demokrasi, di mana semua orang sibuk, banyak sekali orang sibuk, untuk memperebutkan kekuasaan, saudara-saudara ku. Kedudukan, saudara-saudara ku. Bagaimana kalau ada di antara mereka yang kerasukan setan, lupa diri sehingga menghalalkan segala cara. Bukankah ini menyatakan bahwa tahun yang akan datang, akan datang masa yang sukar. Itu adalah hal yang pertama yang harus kita sadari tentang kerasukan setan. Hal yang kedua setelah ku tentang kerasukan setan, yang harus kita sadari, kerasukan setan itu adalah merupakan kasus yang sulit sekali untuk diatasi, yang sangat sulit sekali untuk disembuhkan. Bahkan boleh dikatakan hampir-hampir tidak mungkin disembuhkan. Mungkin ada orang yang kerasukan lalu dibawa ke orang pintar, paranormal, dukun, dan lain sebagainya, kemudian dijampi-jampi. Memang untuk sesaat orang itu sadar. Tetapi tidak berapa lama kemudian dia akan kambuh lagi dan kembali seperti dulu. Bahkan di dalam kehidupan Kristen sekalipun, orang yang kerasukan atau orang yang mengalami kerasukan seperti itu, saudara-saudara ku, dibawa kepada ibadah pelepasan. Saudara-saudara ku, dalam waktu sesaat, di dalam waktu yang sangat singkat, sementara, saudara-saudara ku, dia memang bebas. Dari ikatan roh-roh jahat. Tetapi tidak lama kemudian dia kembali lagi dalam keadaannya yang semula. Ini bukan cerita karangan, saudara-saudara ku, melainkan kesaksian nyata yang sudah datang kepada saya pribadi. Hal ini juga lah yang sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus dalam firmanya yang terkenal, yang tertulis di dalam Matthew 12 ayat 43-45 kita periksa. Matthew 12 ayat 43-45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatinya. Lalu ia berkata, Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Amin. Jadi, saudara-saudaraku, kasus kerasukan setan, baik yang tradisional, yang kesurupan itu, saudara-saudaraku, maupun yang modern, yaitu perilaku dan pergaulan yang sangat bebas, bahkan juga kejiwaan, atau disebut sebagai psikopat, yang dengan berbagai-bagai kejahatan itu, saudara-saudaraku, dan lain-lain, adalah merupakan kasus yang hampir-hampir nyaris tidak dapat disembuhkan. kecuali oleh kuasa Allah yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya yang tidak pernah gagal, saudara-saudaraku, menaklukkan setan-setan. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup membersihkan umat manusia dari roh-roh jahat, dan kemudian tidak akan kambuh-kambuh lagi. Ya, saudara-saudaraku, asalkan, asalkan, orang itu tetap bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman dan doa, dan tidak membiarkan dirinya kosong, seperti perumpaman rumah yang kosong tadi, hatinya harus selalu diisi dengan kebenaran. Itulah kebenaran Injil, atau firman Kristus, perkataan Kristus. Niscaya sembuh total. Kalau memakai istilah ibadat dengan minggu yang minggu lalu, saudara-saudaraku, ya, kesembuhan yang absolut, karena hatinya diisi dengan kebenaran yang absolut, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Inilah inti sari firman Tuhan, atau malam hari ini, lewat keladan perempuan kanaan yang percaya. Kalau kita simak lebih dalam, saudara-saudaraku, disitu ada dua tokoh jelas, saudara-saudaraku. Yang pertama adalah, Tuhan Yesus Kristus, dialah tokoh utama dalam peristiwa ini. Dan yang kedua adalah, perempuan kanaan, yang di dalam kitab Markus disebut, sebagai perempuan Yunani, yang berkebangsaan, Siro Venesia. Saudara-saudaraku. Pemirsa hendaklah, jangan terbalik dalam menentukan tokoh utama, karena kalau kita terbalik menetapkan tokoh utama, tidak tersingkap rahasia kerajaan surga yang tersembunyi di dalamnya. Begitu, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus harus menjadi tokoh utama. Dialah batu penjurunya. Sehingga kita harus fokus dan dengar-dengaran kepada perkataannya, di dalam peristiwa itu, saudara-saudaraku. Banyak orang yang kagum, akan perkataan perempuan kanaan itu, saudara-saudaraku. Ketika ia berkata kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti tertulis di dalam ayat 27 dan 28. Matius 15, kita periksa kembali, ayat 27 dan 28. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Di sini kita dapat melihat bahwa Yesus sendiri pun heran, saudara-saudaraku, melihat perkataan, atau mendengar perkataan perempuan kanaan yang begitu bijak dan begitu indah, saudara-saudaraku. Begitu berhikmat, yang lahir, sesungguhnya lahir, dari iman yang cukup besar. Iman yang cukup besar untuk menghadirkan kuasa Allah. Merupakan rahasia kerajaan surga yang digenapi, yang diawali dengan karunia roh ulus, yaitu memberikan hikmat untuk berdoa dan berkata-kata di dalam kebenaran. Maka perhatikanlah, saudara-saudaraku, bahwa keheranan Yesus di sini, saudara-saudaraku, bukanlah kepada perkataan perempuan yang bijaksana itu, melainkan kepada iman yang dia miliki itu, yang dimiliki oleh perempuan kanaan itu. Perempuan kanaan itu sesungguhnya adalah seorang kafir. Apa itu artinya kafir? Kafir adalah seorang yang terus-menerus berbuat dosa, ibarat anjing yang kembali kepada muntahnya, anjing yang kembali kepada kotorannya, saudara-saudaraku. Jadi, berbuat dosa itu di dalam bangsa kafir telah menjadi budaya. Maka, bagaimana bisa seorang kafir seperti perempuan kanaan itu memiliki iman sebesar itu dalam waktu yang singkat? Dari mana asal iman perempuan kanaan itu? Jawabannya adalah karena perempuan itu dengar-dengaran kepada perkataan Yesus. Dengar-dengaran kepada firman Kristus. Ini sesuai dengan ajaran Injil yang terkenal yang tertulis di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara-saudaraku, berulang-ulang kita mempelajari ayat ini dan berulang-ulang pula ajaran Injil sepenuh mengingatkan kalau kita belajar dari ayat ini hendaklah kita memperhatikan yang menyimak kata-kata yang tertulis di dalamnya. Di situ tertulis mengenai dengar-dengaran. Makna daripada dengar-dengaran di situ tertulis adalah pendengaran oleh firman Kristus. Bukan pendengaran kepada firman Kristus. Jadi oleh firman Kristus. Bukan kepada firman Kristus. Di sini menjadikan firman Kristus itu menjadi subjek atau tokoh utama yang berkuasa menumbuhkan iman. Firman Kristus. Iman itu timbul bukan karena usaha mendengar, berusaha untuk mendengar. Bukan. Melainkan karena firman Kristusnya itulah yang berkuasa untuk menumbuhkan iman. Itulah cara dengar-dengaran yang benar. Dengar-dengaran kepada firman Kristus. Dan inilah yang terjadi ketika perempuan kanan itu mendengar perkataan Kristus. Ia menerima dengan sepenuh hati semua perkataan Yesus walaupun keras dan pedas ia menerimanya sebagai kebenaran. Bagaimana dengan kita, setua-setua aku? Karena kalau kita mau terbebas kita mau merdeka dari dampak kerasukan setan yang sekarang sedang melanda dunia ini setua-setua aku kita pun harus memiliki iman yang cukup besar seperti perempuan kanan itu. Mungkin saudara dan saudari berkata saya sudah menerima semua perkataan Yesus itu sebagai kebenaran. Namun perkataan-perkataannya yang keras itu bukanlah tertuju kepada saya. Perkataan-perkataan yang pedas itu bukanlah tertuju kepada saya. Siapa bilang begitu? Siapa yang mengatakan demikian? Bukankah firman Tuhan Yesus Kristus itu ketal seperti yang tertulis dalam Lukas 21 ayat 33? Firman Tuhan Yesus langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perkataan Tuhan Yesus itu tidak pernah berlalu. Maksudnya, setua-setua aku semua perkataan Kristus berlaku dan bermanfaat bagi kita kalau kita dengar-dengaran kepadanya. Maksudnya, kita itu itu mengerti, mendengar dan mengerti memahami perkataannya. sebab dalam perkataan Kristus itulah justru tersimpan rahasia kerajaan surga. Maka seperti teladan perempuan kanan yang percaya kalau kita memiliki iman yang cukup besar sebab-sebab aku kita pun harus dengar-dengaran seperti perempuan kanan itu yaitu menerima semua perkataan Kristus perkataan Yesus meskipun keras dan pedas menerimanya sebagai kebenaran. Mari kita simak perkataan-perkataan Kristus yang turun kepada perempuan kanan. Kita simak kembali sebab-sebab aku Matthew 15 ayat 24-26 Jawab Yesus Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata Tuhan, tolonglah aku tetapi Yesus menjawab Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing Amin Kebanyakan orang setelah-setelahku hanya fokus kepada perkataan Kristus yang kedua yaitu ayat 26 Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing perkataan yang sangat keras Kebanyakan orang-orang terfokus ke situ dan kemudian terkagu kepada jawaban perempuan kanaan itu meskipun tetap bersikeras bahwa perkataan-perkataan yang pedas dan keras itu bukan tertuju kepadanya tetapi hanya tertuju kepada perempuan kanaan itu setelah-setelahku nah setelah-setelahku untuk memahami perkataan-perkataan Kristus ini memahami kebenarannya kita harus menyimak sumber dan asal-usulnya sumber dan asal-usul dari perkataan Kristus yang kedua adalah perkataan Kristus yang pertama setelah-setelahku ayat 24 jawab Yesus aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel renungkanlah perkataan ini setelah-setelahku secara mendalam sampai kita dapat menerimanya sebagai kebenaran sampai kita menyadari bahwa perkataan Yesus ini sesungguhnya adalah kebenaran apa adanya kita baca ayat yang terakhir setelah-setelahku Yohanes 12 ayat 20 sampai 24 Yohanes 12 ayat 20 sampai 24 di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea lalu berkata kepadanya Tuhan kami ingin bertemu dengan Yesus Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas dan Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus tetapi Yesus menjawab mereka katanya telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan aku berkata kepadamu sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanda dan mati ia tetap satu biji saja tetapi jika ia mati ia akan menghasilkan banyak buah amin setelah yang berbahagia dalam Injil sepenuh sesungguhnya seluruh perjalanan Yesus dan murid-muridnya adalah pengutusannya hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel seperti contohnya percakapan dengan perempuan Samaria percakapan dengan Zacchaeus penghujukai percakapan dengan Bartimius yang buta juga dengan Lazarus dan lain-lain itu sebenarnya sesungguhnya adalah domba-domba Israel yang hilang bahkan dalam perjalanan yang terakhir bersama murid-muridnya di Yerusalem sebelum ia disalibkan disitu ada sekelombok orang Yunani yang mau bertemu kepadanya tetapi kita lihat Yesus sama sekali tidak menanggapinya malahan ia menyatakan tentang kematiannya apa maksudnya setelah-setelahku maksudnya adalah bahwa firman Kristus yang kita perlukan yang dapat menumbuhkan iman kita menjadi iman yang cukup besar itu baru saudara-saudaraku sampai kepada bangsa-bangsa asing termasuk kita orang Indonesia setelah kematian kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yaitu yaitu melalui para rasulnya khususnya yang menulis injil perjanjian baru yang disebut juga sebagai pengajaran para rasul hal ini melahirkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut pertama saudara-saudaraku kita adalah umat Kristus yang tidak lebih baik dari perempuan kanan itu saudara-saudaraku bahkan kalau kita tidak memiliki iman yang cukup besar seperti perempuan kanan itu saudara-saudaraku kita ini lebih rendah saudara-saudaraku lebih buruk bahkan dari perempuan kanan itu kesimpulan yang kedua saudara-saudaraku untuk dapat memiliki iman seperti perempuan kanan itu kita harus dengar-dengaran kepada firman Kristus yang tidak lain adalah pengajaran para rasul yang ditulis dalam Injil Perjanjian Baru melalui pengajaran para rasul yang diutus oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita itulah dengar-dengaran yang akan membuat iman kita bertumbuh menjadi cukup besar untuk mendatakan kuasa Allah yang dimulai dengan karunia roh kudus untuk memberi hikmat memberi hikmat untuk berdoa dan berkata-kata di dalam kebenaran dan akhirnya yang ketiga saudara-saudaraku tidak ada perkara yang mustahil bagi kuasa Allah yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah tengah minggu ini saya mengajak seluruh pemirsa agar kita bersama-sama menjadi murid yang dengar-dengaran kepada firman Kristus pengajaran para rasul sebagai dasar untuk kita bersama-sama datang kepada Yesus di dalam penyembahan dan doa untuk memohonkan keselamatan kita terutama di dalam melangkah ke tahun yang baru agar kehidupan yang sudah kita nikmati di tahun ini tidak menjadi lebih buruk melainkan menjadi lebih baik lebih tentram lebih sejahtera di tahun yang akan datang terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus biarlah hanya roh kudus saja yang terus memiming dan mengajar kita sekalian Tuhan Yesus memberkati mari saudara-saudaraku kita akan melanjutkan dengan doa syafat kita sebelumnya kita akan menaikkan sebuah pujian kau tetap Allah selamat menikmati betapa dasyat engkau Tuhan pencipta segala yang ada dulu sekarang sampai selamanya hanya engkau Tuhan tak terselami pikiranmu tak terukku panjang setiamu dulu sekarang sampai selamanya hanya engkau Tuhan ku sembang kau Yesus hanya engkau selamanya kau tetap alam walau dunia semua semua bergoncang tak tergoyahkan kau tetap alam mari kita bersatu di dalam doa Bapak di dalam surga kami bersyukur untuk pimpinanmu dalam ibadah tengah minggu kami dari awal pertengahan sampai akhirnya terima kasih untuk lawatanmu Tuhan Yesus lewat firmanmu di malam hari ini yang mengajarkan kepada kami agar kami dengar-dengaran kepada setiap perkataanmu ya Tuhan Yesus Meskipun itu keras dan pedas kami harus tetap menerimanya sebagai kebenaran sebab apabila kami Tuhan dapat mengerti kami dapat melihat Tuhan rahasia kerajaan surga dan kerajaan Allah akan digenapi dalam kehidupan kami kuasamu yang bekerja di dalam kehidupan setiap umatmu terima kasih Tuhan Tuhan Yesus Kristus sambamu sudah selesai berkata-kata biar rohmu yang kudus meneruskan di dalam pengajaran dan Tuhan Yesus Kristus bimbingan kebenaran Injilmu ini terima kasih Tuhan Yesus Kristus biar akhirannya Tuhan engkau mau melawat seluruh Tuhan peserta ibadah tengah minggu ini hadiratmu ada hadir di setiap rumah Tuhan yang mengikuti acara ibadah tengah minggu ini baik secara langsung maupun tayangan ulang Tuhan Yesus Kristus hadiratmu boleh menjama si isi rumah tangga kami mempersatukan kami di dalam namamu di dalam kasihmu di dalam kebenaran Injilmu memancarkan kemuliaanmu kesekeliling kepada tetangga-tetangga kami mereka boleh melihat kasihmu nyata kuasa mu nyata di dalam kehidupan kami terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati sidang jemaatmu gabis baladewa kau memberkati gerejamu Tuhan melindungi daripada yang jahat siang dan malam dari orang-orang jahat roh-roh jahatan ajaran-ajaran sesat kau memimpin kehidupan umatmu Bapak yang sekolah yang kuliah yang bekerja mengerjakan tugas-tugas rumah tangga berusaha berdagang Tuhan Yesus Kristus terutama untuk para janda anak yatim-yatim para manula yang kami kasihi ada di antara kami Tuhan nyatalah kerajaanmu nyatalah pemerintahanmu dalam kehidupan kami sepanjang hari terutama bagi anak-anak kami yang menghadapi ujian Tuhan Yesus Kristus di semester ini Bapak kau terangi hati dan pikiran mereka meluputkan mereka dari menjawab yang salah Tuhan Yesus Kristus sehingga mereka boleh mendapatkan nilai yang terbaik karena kekuatan dan hikmat yang daripadamu terima kasih Tuhan Yesus Kristus selamat umatmu yang sakit yang terbelanggu bebaskan Tuhan agar mereka boleh sebebas-bebasnya mengikuti peribadatan Tuhan yang ada di tengah-tengah jemaatmu kau yang memimpin seluruh peribadatan kami Tuhan kau mengurapi hamba-hambamu terutama menjelang oh Tuhan Natal kami memohonkan kepadamu agar kau memberikan Natal yang terindah kepada kami di tahun ini Tuhan biarlah Natal itu menjadi penghiburan bagi kami karena kami tidak tahu apa yang terjadi di tahun yang akan datang biarlah Tuhan firman Natal dan firmanmu datang Tuhan untuk memimpin dan menuntun kami senantiasa melangkah dengan pasti dengan berkemenangan di tahun yang akan datang terima kasih Tuhan Yesus Kristus kami bawakan bangsa negara kami ke dalam tanganmu kau yang menyelamatkan dalam kebenaran injilmu kasih karuniamu Tuhan Yesus Kristus turun untuk mengampuni dosa segala bangsa kami meluputkan dari segala bencana tulah-tulah tanda-tanda akhir zaman Bapak engkau yang mengiripkan pekerja-pekerjamu untuk melengkapi jumlah penginjil-penginjil yang ada di Indonesia setelah ke seluruh perusahaan wilayah Indonesia agar bertambah-tambah jumlah dan bilangan rakyat dan bangsa Indonesia yang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kau kiranya mendengar seruan rakyat dan bangsa Indonesia Tuhan terutama menjelang pergantian pemimpin bangsa ini baik tingkat pusat maupun daerah berikanlah pemimpin yang jujur pemimpin yang berbelas kasihan membela rakyat dan memikirkan kemajuan bangsa ini terima kasih Tuhan Yesus Kristus mohon anugerah kasih karunan keselamatan bagi umat pilihan bangsa Israel kirimkanlah pekerja-pekerjamu untuk melengkapi jumlah penginjil-penginjil di Israel terutama dari kedubah umat suku pilihanmu Tuhan urapi dengan kuat-kuasamu utuslah ke seluruh penjuru wilayah Israel agar namamu Tuhan Yesus Kristus dihormati di segani di seluruh Israel mohon berkat membagi kota Yerusalem agar Yerusalem menjadi kota damai seturut dengan rancangan dikendakmu Tuhan terutama lewat lawatan rumi yang kudus terpujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya inilah doa syafat kami yang kami peralaskan hanya di dalam namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah kami dengan doa yang kau ajarkan Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah keendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat dan kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya haleluya amin salam selamat menikmati selamat menikmati